Kualitas olinya juga lebih bagus, sehingga ketika dipanaskan atau benar-benar di suhu tinggi, dia tidak meninggalkan residu dan dia blendingnya masih lebih bagus. Was, enteng. Pasti beres. Terima kasih telah menonton! Saya memilih benar-benar TBN atau total base number-nya itu ditinggikan dari oli-oli biasa yang dijual di pasaran. Kenapa? Satu, Indonesia klimatropis dan panas karena itu penguapan oli menjadi tinggi. Nah, dengan TBN yang kita naikin atau total base number-nya kita naikin, itu seharusnya oli ini tidak menjadi cepat menguap. Jadi penguapannya jauh lebih rendah daripada oli lainnya. Dua, ketika total base number-nya naik, otomatis kualitas olinya juga lebih bagus. Sehingga ketika dipanaskan atau benar-benar di suhu tinggi, dia tidak meninggalkan residu dan dia blendingnya masih lebih bagus. Kemudian umur olinya juga akan lebih panjang sedikit ketika Anda naikkan total base number-nya. Nah, oli nine circle ini sebenarnya berbahan dasar oli venol dari Jerman. Kenapa? Karena saya benar-benar kenal sama pabriknya gitu loh. Karena kalau untuk pabrik di Jerman, kita memang kontak ke beberapa orang dan kita memang benar-benar ngerti maksudnya pabrik-pabrik yang bagus itu apa aja. Kenapa kita kok bottling di Taiwan? Karena satu, Taiwan memiliki fasilitas bottling termurah di dunia. Kalau Anda pengusaha ya Anda tahu lah, yang namanya bottling dan packaging di Taiwan itu jauh lebih murah daripada negara-negara lainnya. Satu. Dua, botol-botolnya juga desain-desainnya jauh lebih bagus dan jujur ngomong sih saya lebih suka teknologi Taiwan daripada teknologi negara lainnya. Karena harganya cukup reasonable dengan teknologi yang cukup bagus ya setara dengan Jepang. Karena kadang-kadang Jepang juga made in Taiwan semua gitu loh. Nah, kenapa kok saya lebih suka itu? Karena memang setiap sekarang itu di dunia itu memang ada negara-negara produsen, ada negara-negara packaging, ada negara-negara konsumen gitu loh. Nah, sangat disayangkan Indonesia masuk sebagai negara konsumen. Nah, negara produsen itu Jerman, ya kan, Itali itu negara-negara produsen, China itu negara-negara packaging atau negara-negara yang membuat paking yang lebih bagus dengan menambah-nambah add-on yang lebih bagus itu negara-negara seperti China. China juga bisa, kemudian Taiwan juga bisa. Nah, negara-negara konsumsi seperti Indonesia, kita harus benar-benar mereset produk yang benar-benar bagus untuk di pasaran untuk kita konsumsi. Kenapa? Karena kebanyakan orang hanya menjual oli berdasarkan si distributornya aja, si prinsipenya aja. Si prinsipenya aja, si prinsipenya kalau ngeluarin oli begitu ya begitu, nggak bisa dirubah-rubah. Nah, enaknya dengan Nine Circle ini saya bisa ubah sesuai spek dengan di Indonesia, di mana oli ini di luar negeri memang sudah banyak terjual. Di Itali juga ada, di Thailand juga ada, kemudian di Malaysia juga ada, kemudian di Kanada ada, di Jerman juga ada, di Jepang ada, di Taiwan juga ada. Makanya karena kita pilih, betul-betul pilih oli ini yang lebih bagus lah gitu loh. Nah, dokter mobile nggak pernah jual barang jelek, jadi produk ini sebelum kita aplikasikan ke market, kita sudah tes dulu bertahun-tahun. Saya proses ngetes oli ini hampir 2 tahun setengah ya. Jadi, sebelum saya keluarkan produk ini, kita benar-benar sudah ngetes dari dasar, sehingga benar-benar bagus untuk dipakai di iklim tropis, terutama di Indonesia. Apalagi yang panas-panas kayak begini gitu loh. Jadi, kita lihat prosesnya dan ini bisa kita lihat hasilnya langsung. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube-YouTube kami. Thanks!